ya ini kita cari jarak tempuh pertama kita harus lihat dulu nih benda ini kan mula-mula bergerak dengan kecepatan ini kan titik mula-mula disini kan 4 meter persekon bergerak ke titik A ke titik A berapa? 8 meter persekon kalau gitu dari titik ini bapak misalkan titik O jadi dari titik O ke A itu gerakannya apa? dipercepat ya GL BB dipercepat kenapa dipercepat? Anda lihat kecepatan di titik O 4 ya kan? kecepatan di titik A 8 meter persekon karena di titik A itu lebih besar dari titik O berarti dia gerakannya ya dipercepat gitu maksudnya kemudian dari A ke B ya dari A ke B itu gerak lurus beraturan kenapa gerak lurus beraturan? karena kecepatan di A sama dengan kecepatan di B sama dengan 8 meter persekon karena GLB itu gerak lurus beraturan ciri-ciri gerak lurus beraturan kecepatannya selalu tetap kemudian benda bergerak lagi ini dari A ke B bergerak lagi dari B ke katakanlah di titik 9 ini titik C kita lihat kecepatan di B berapa kecepatan di B? 8 8 kecepatan di C? 0 meter persekon berarti benda itu berhenti di titik C ya kan? benda berhenti di titik C kalau gitu ini bergerak apa ini? bergerak ya dari B ke C itu bergerak GLBB diperlambat ini bapak ngawalin kayak gini karena biasanya soal itu enggak disuruh ngitung cuma ditanya pada berdasarkan grafik tersebut pada titik mana saja benda mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat A nanti kayak gitu tanyanya ya dari O ke A B dari A ke B C dari B ke C D dari O ke A ke B D dari A ke B ke C E dari O ke A ke B ke C mana yang jawabannya? ya yang diperlambat adalah dari B ke ke C kira-kira gitu nah selanjutnya baru kita bahas mengenai jarak jarak tempuhnya oke jarak tempuh kalau berdasarkan grafik jarak tempuh ingat tadi jarak tempuh grafiknya lihat dulu ya grafik apa? grafik V terhadap T jadi anda harus cek dulu grafiknya nah anda harus cek yang di bagian sumbu Y ini V bukan yang di bagian sumbu X T bukan kalau grafiknya bukan VT enggak berlaku ya jarak grafik jarak tempuh hanya berlaku untuk VT karena ada juga grafik bentuknya gini sumbu X-nya itu T sumbu Y-nya itu X ada grafik XT hati-hati ya nah ini yang kita pelajari malam ini adalah grafik V T ingat VT nah karena ini grafiknya sudah jelas grafik VT maka jarak tempuhnya itu dirumuskan luas di bawah grafik nih rumusnya ya luas di bawah grafik tinggal anda harus tahu bentuk grafiknya ini kalau anda perhatikan bentuknya apa ini? ayo bentuknya apa nih? ayo boleh langsung boleh dibagi-bagi oke oke kita bagi dua ya saya buat ini satu Bapak Arsir ini warna biru ya kemudian yang satu lagi Bapak Arsir berwarna nih pink gini ya ya jadi ada dua ada dua bangun ruang nah jadi kalau misalnya yang ini Bapak tuliskan sebagai luas A yang ini luas B berarti luas A itu bentuknya apa? trapezium luas A sama dengan jumlah sisi sejajar yang mana yang sejajar? yang ini yang sejajar ini nah ini panjangnya berapa? empat dari sini ke sini panjangnya? delapan jadi jumlah sisi sejajar empat ditambah delapan dikali tingginya mana? ini berapa ini? dua dibagi dua dikali salah ya dikali tinggi ya dikali dua dibagi dua ini kita coret berapa? dua belas meter jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi dua jumlah sisi sejajar empat ditambah delapan bagi dua sejajar itu kayak mana sih pak? ini sejajar itu kayak gini nih ada dua garis ini namanya sejajar ya kalau dia miring begini miring dua-duanya sejajar kalau dia tegak lur tegak dua-duanya tegak sejajar tapi kalau bentuknya satunya ke atas satunya ke bawah ini tegak lurus namanya oke nah udah dapet luas A kemudian selanjutnya kita cari luas ya luas B saya bantu luas B sama dengan kita lihat lagi gambarnya ini luas B berarti jumlah sisi sejajar yang mana? sisi sejajar yang sejajar yang ini ya kan? ini berapa ini panjangnya? ya kan dari titik 2 ke sini berapa? 7 terus ini berapa jumlah sisi sejajarnya? dari 2 ke 5 3 ya ini panjangnya 3 jadi jumlah sisi sejajar 7 ditambah 3 dikali tingginya tingginya yang mana? yang ini kan? ini 8 bangun bangun nak jadi dibagi dibagi 2 ini coret 8 bagi 2 4 sama dengan 7 tambah ini berapa? 10 dikali 4 40 meter jadi jarak tempuhnya? ya jarak tempuh sama dengan jarak tempuh sama dengan luas A ditambah luas B berapa luas A? 12 ditambah B berapa? 52 meter nah itu cek kalau benar 100 kalau salah 0 kalau dibagainya jadi 3 boleh dibagainya jadi 3 boleh yang penting jawabannya 52 boleh tidak dibagi kalau kalian mau jadi 1 juga tidak apa-apa jumlah sisi jajarnya kan yang penting tahu tadi Bapak bagi 2 kalau tidak dibagi sama sekali ini kan juga bangunnya trapezium ini Bapak gambar ulang gambarnya kan gini ini Anda perhatikan seperti ini kan bentuknya yang sejajar yang ini kan oke ini berapa panjangnya 9 ini berapa panjangnya 3 ini berapa panjangnya 8 jadi jarak tempuh sama dengan jumlah sisi jajar 9 tambah 3 berapa 12 ya 12 sekali tinggi 8 bagi kamu coret 8 bagi 2 berapa 4 oke berapa jawabannya 40 oh gak bisa berarti mana oh iya yang ini oh ini ya ya gak bisa ya harus dibagi 2 atau bagi 3 ya dibagi 2 atau dibagi 3 berarti kalau tidak dibagi keliru ya ini jawabannya keliru silahkan